Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah keadaan Mbak Fitri hari ini sehat Alhamdulillah sekali banyak sekali peningkatan pada Mbak Fitri Dan Bangpun sekarang ingin menjawab pertanyaan dari beberapa orang atau ibu Tidak mungkin Bangpun menjawab semuanya karena terlalu banyak komentarnya Langsung saja Bangpun menjawab pertanyaan dari Ibu Fera Bangpun, Kak Fit kelahiran tahun berapa? Dan berapa lama berapa tua Bangpun sama Mbak Fitri? Mbak Fitri kelahiran 88 Jadi tua sama Bangpun 2 tahun Mbak Fitri kelahiran 88 Itu pertanyaan yang pertama Berarti tua Bangpun cuma 2 tahun sama Mbak Fitri Pertanyaan yang kedua dari Ibu Nasution Apa rencana Bangpun ketika nanti istrinya sembuh total? Ya Bangpun tidak tahu juga yang ini namanya Ketika sembuh kita ingin Pasti membahagiakan setiap orang ingin membahagiakan Istrinya apabila sembuh Memang keinginan kita semuanya Mendoakan Mbak Fitri yang mengalami sakit selama 6 tahun Dalam keadaan Ibu telah melihat video-video Bangpun Yang sebelumnya Mbak Fitri mengalami sakit pertama tumor otak Kami berobat di kampung selama 2 tahun Selanjutnya ke rumah sakit Sampai Mbak Fitri pernah koma Tapi Alhamdulillah sembuh Seandainya sembuh Mbak Fitri Mbak Fitri sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah mendoakan Mbak Fitri Pasti setiap orang menginginkan kebahagiaan Membahagiakan istri Apabila dia sembuh nanti Itu pertanyaan yang kedua Bangpun jawab pertanyaan yang ketiga Sebesar apa cinta dan sayang Bangpun ke istri Memang kewajiban seorang suami Cintai istri dan sayang kepada istri Memang tugas Tugas seorang suami yang menjaga istri Kenapa Bangpun lakuin ini semua Karena Allah Lakukan sesuatu itu karena Allah Kalau cinta kepada manusia Kita lihat orang lain Pasti akan jatuh cinta juga Tapi kalau cinta karena Allah Kita akan ingat Dan Bangpun juga berjanji Terus sementara ada yang mengganggu Bangpun enggak Yang namanya kita main di sosial media Ada yang pro dan ada yang kontrak Dan ada juga yang layu Itu tergantung individunya Sebatas kita layani Itu tergantung pada diri kita sendiri Apakah Bangpun tidak pernah suka sama orang lain Sebatas suka melihat Yang namanya Bangpun juga punya nafsu Kita melihat Yang namanya cantik suka Suka itu tidak mesti dimiliki Kita tahu ya kan Pertanyaan selanjutnya Dari Bunda Dea Bangpun dan Mbak Fitri sekarang umurnya berapa Udah Bangpun jawab barusan ya Bangpun saat ini sudah 35 Mbak Fitri ketiga-tiga Alhamdulillah sekali Mbak Fitri selama 6 tahun Saat ini sudah bisa tersenyum Bisa banyak aktivitas yang sudah Mbak Fitri lakukan Tapi di bagian kepala Mbak Fitri Masih ada penyakitnya Makanya rambut Mbak Fitri banyak sekali yang memutih Itu mungkin disebabkan karena Masih ada penyakit Mbak Fitri Makanya Bangpun perlu doa Supaya penyakit yang ada di dalam kepala Mbak Fitri Hilang total Jadi umur Mbak Fitri 33 Umur Bangpun 35 Selisihnya cuma 2 tahun Pertanyaan yang selanjutnya Tahun berapa Anda menikah? Bangpun menikah bersama Mbak Fitri 2012 2012 Bangpun menikah dengan Mbak Fitri Bangpun pacaran sama Mbak Fitri Hampir 4 tahun Itu selama Bangpun kuliah Bangpun kenal sama Mbak Fitri Juga di rumah sakit Mbak Fitri seorang tim medis Bedian Bangpun juga kerjanya di rumah sakit Mbak Fitri juga dulunya kerjanya di rumah sakit Jadi pertemuan kami di rumah sakit Jadi tahun kami menikah 2012 Pertanyaan selanjutnya Mbak Fitri masih bisa melihat Semoga Fitri dan keluarga diberikan kesehatan Untuk saat ini Mbak Fitri melihat dengan mata kanan Yang diserang sama penyakitnya Sebelah kiri semuanya Mata kiri Tangan kiri Dan kaki kiri Mata kiri Mbak Fitri Untuk saat ini memang tidak bisa melihat sama sekali Total gelap Jadi Bangpun sudah konsul sama dokter Katanya harus pembersihan pada penyakit Mbak Fitri dulu Baru nanti akan dikonsultasikan mata Mbak Fitri Seandainya belum dibersihkan di bagian belakang Jadi tidak bisa dikonsul mata dulu Makanya Seandainya sudah tidak ada penyakitnya lagi Makanya Bangpun akan konsultasi mata Mbak Fitri Saat ini Mbak Fitri melihat dengan mata sebelah kanan Kalau sebelah kiri memang total gelap Memang tidak nampak lagi Mudah-mudahan ke depan insya Allah Dengan berkat doa Dari berbagai daerah Mbak Fitri Bisa melihat lagi Kun faya kun Kalau Allah berkehendak Apa yang tidak terjadi Semua akan terjadi Apalagi banyak sekali yang mendoakan Mbak Fitri Saat ini Pertanyaan selanjutnya Berapa BB Kapit sekarang? Sekarang BB Kapit 70 Dulu Dulu 45 Ini karena mungkin efek obat Karena Mbak Fitri konsumsi obat setiap hari Bistu Mbak Fitri konsumsi obat bertahun-tahun Selama 5 tahun Atau 6 tahun konsumsi Makanya Kelihatan sudah gemuk Tapi tidak masalah Yang penting Mbak Fitri sehat Yang penting sehat Tidak sakit-sakit lagi Karena Mbak Fitri tidak kemana-mana Tidak masalah Walaupun gemuk Walaupun gemuk Karena di rumah Sama si tembak Dan Hilang penyakitnya Jadi BB Mbak Fitri saat ini 70 Padahal konsumsi makanan Mbak Fitri Yang boleh lihat Sedikit 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 Tapi berat badannya meningkat Mungkin dari efek obat 70 Ini dia BB Mbak Fitri Pertanyaan selanjutnya Mampun dedek kembar Sudah berapa bulan Alhamdulillah Anak yang lahir dalam keadaan ibunya sakit parah Kini umurnya Satu tahun Tiga bulan Alhamdulillah sekali aktif Aktif luar biasa Hari itu Mbak pun sempat khawatir Karena ibunya dalam keadaan sakit parah Apakah akan mempengaruhi pada anak Itu juga harus di Perhatikan Mbak pun juga sangat memperhatikan Si kembar Karena takutnya Mempengaruhi pada Si kembar Jadi umur saat ini Si kembar Satu tahun Tiga bulan Alhamdulillah Sehat walafiat Tidak ada gejala apapun Tapi luar biasa Anugrah Allah Dalam keadaan sakit parah Allah memberikan Rizki Atau penawar Buat Mbak Fitri Yang mengalami Sakit selama enam tahun Diberikan Rizki Lahirnya si kembar Yang membawa berkah Dan Rizki Makanya Mbak pun berikan Namanya Ahyana Rizkan Satu lagi Ahyani Rizki Pembawa Rizki Dan penawar Buat ibunya Alhamdulillah Pertanyaan selanjutnya Kenapa Tidak kerja Di dinas lagi Bang pun Hari itu Mbak Fitri Sakit parah Mbak Fitri Sakit parah Selama tiga tahun Sedangkan Bang pun selalu Di rumah sakit Bang pun tidak Masuk ke dinas Sudah setahun setengah Yaudah bang pun tinggalkan Pekerjaan Mana tahu Suatu saat Allah akan menggantikan Pekerjaan yang lebih Alhamdulillah Pekerjaan yang lebih Baik lagi Yang penting Niat kita Yang baik Jadi bang pun Dulunya bekerja Di dinas Kesehatan Jadi saat Bang pun Off Bang pun Resign Dari pekerjaan Karena selalu Di rumah sakit Menemani Mbak Fitri Selama dua tahun Atau tiga tahun Di rumah sakit Masalah Pekerjaan Nanti Ketika Mbak Fitri Sehat Dia bisa mencari Lagi Yang namanya Rezeki Allah yang mengatur Bang pun Tidak takut Alhamdulillah Untuk saat ini Bang pun Sudah bekerja Juga Di Indonesia Apa yang bisa Bang pun Bekerja Untuk yang bekerja Tetap Belum Insyaallah Kedepannya Kepun akan cari Pekerjaan Ketika Mbak Fitri Sudah Sembuh Total Mudah-mudahan Penyakit Mbak Fitri Hilang Amin Sikembar Sikembar Asih Kawang pun Pertanyaan selanjutnya Sikembar Asih Kawang pun Iya Sikembar Asih Cuma ala kadar Mbak Fitri Asihnya kurang Karena Masih konsumsi Obat Makanya Ala kadar Aja diberikan Asih Selanjutnya Bang pun Berikan Susu SGM Apakah Tidak bahaya Memberikan Asih Pada Sikembar Karena ibunya lagi sakit Ada yang bertanya begitu Tapi bang pun Serahkan kepada Allah Mana tahu Sikembar Mengisap Asih Daripada ibunya Akan menghilangkan Rasa Sakit Pada ibunya Pada Mbak Fitri Mana tahu Dengan diisap Asih Oleh Sikembar Akan hilang Penyakit Yang diderita Mbak Fitri Alhamdulillah Ada lagi Yang bertanya Menurut Medis Kakak Fit Sudah sembuh Dari kanker Bang pun Belum cek Kemarin itu Belum cek Karena keadaan Rumah sakit Pun tidak Memungkinkan Karena sekarang Banyak sekali Virus Atau Penyakit Di rumah sakit Makanya Kalau sakit Alakadar Biar kita rawat Di rumah Aja Mbak pun Belum konsultasi Sama dokter Ini Belum tahu Hasil Saat ini Nanti Kalau sudah Mendingan Dan anak pun Sudah 2 tahun Mbak pun Ingin cek Kembali Bagaimana Tingkatan Penyakit Mbak Fitri Apakah masih ada Atau Sudah Sembuh Senyum Mbak Fitri Ada yang Mereka Senyum Mbak Fitri Wajah Kak Fit Kenapa Pak Wajah Wajah Kak Fit Efek dari Obat Tapi ini Sudah lumayan Bersih Ini Sudah lumayan Bersih Ini Efek dari Obat Biasanya Kalau di Kemo Atau Penyinangan Otak Ini Akan Hitam Kita Hitam Tapi Saat ini Sudah Banyak Sekali Kurang Yang Dulunya Tumbuh Atau Bapak pun Bilang Saat ini Sudah Lumayan Bersih Wajahnya Kalau Banyak Sekali Obat Obatan Pasti Akan Hitam Atau Tumbuh Jerawat Seperti Jerawat Dan Selang Otak Ini Harus Dicek Setiap Pagi Siang Sore Dan Malam Alhamdulillah Ini Lumayan Lancar Biasanya 6 Bulan Atau 3 Bulan Sekali Sudah Macet Tapi Ini Sudah Setahun Lebih Tidak Macet Semangat Bapak Fitri Kami selalu Mendoakan Bapak Fitri Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Banyak Yang telah Membaktikan Video-video Bapak pun Dan yang telah Mendoakan Bapak Fitri Sehingga Bapak Fitri Sehat Saat ini Bang pun Yakin Kesembuhan Bapak Fitri Dikarenakan Doa Bukan Karena Obat Semakin Banyak Kita konsumsi Obat Semakin Parah Ketempat Lain Tapi Ini Kesembuhan Bapak Fitri Dikarenakan Ribuan Orang Yang Mendoakan Bapak Fitri Amin Amin Ya Rabbal Amin Bang pun Sangat Berterima kasih Ya Kepada Orang-orang Yang setia Yang menonton Video-video Bang pun Saat ini Dan yang Membagikan Video-video Bang pun Dari berbagai Daerah Sehingga Bapak Fitri Saat ini Sudah Lumayan Sehat Lebih Dan kurang Bang pun Mohon maaf Bang pun Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih